Selamat dan sehat sampai tujuan tentulah tujuan semua pemudik, agar dapat bertemu keluarga dan kerabat di hari lebaran. Nah, faktor kesehatan tentu akan berpengaruh besar pada keselamatan selama di perjalanan mudik, terutama bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Sebelum melakukan perjalanan jauh, pastikan pemudik, terutama pengendara, untuk mencek kesehatannya. Hal ini untuk mengantisipasi sakit yang mungkin saja bisa datang tiba-tiba ketika di perjalanan. Istirahat yang cukup juga menjadi salah satu hal penting, baik sebelum melakukan perjalanan maupun selama perjalanan jauh. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Muhammad Aris menyarankan, untuk pengendaraan mobil pribadi, setidaknya 4 jam sekali beristirahat, minimal 15 menit dan melakukan pergangan badan. Sedangkan pemudik yang menggunakan motor disarankan untuk istirahat dalam 2 jam sekali selama perjalanan. Untuk siapa kelelahan kan kita harus istirahat, kalau naik sepeda motor biasanya per 2 jam. 2 jam harus istirahat, kalau bawa mobil, bawa mobil pribadi 4 jam kan kita tes area, atau ada istirahat tempat untuk istirahat untuk memulihkan kembali stamina. Nah, ini nampak lagi bulan kuasa, ini ngantuk, yang paling riskan. Maka ini harus istirahat, istirahat banyak, istirahat dulu, kembalikan stamina, baru jalan lagi. Aris menambahkan penderita tekanan darah tinggi kolesterol dan penyakit gastritis, harus memastikan penyakitnya normal sebelum mudik, karena penyakit tersebut bisa sewaktu-waktu kambuh selama di perjalanan. Pemudik juga sangat dianjurkan untuk membawa obat-obatan pribadi selama di perjalanan, serta tidak membawa barang secara berlebihan untuk mengurangi resiko kelelahan. Endriani, Tivita Palong, melaporkan.